Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel akan sharing bersama saya Ridho Seperti biasa di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara screenshot di Android TV ataupun di Google TV Jadi buat kamu nih yang lagi ingin mengambil gambar yang penting ya Di Android TV ataupun di Google TV kalian Yaudah, gak perlu berlama-lama lagi Yuk, langsung saja kita mulai cara screenshot di Android TV ataupun di Google TV Pertama-tama kalian buka Google Play Store Dengan cara sebagai berikut Pilih tombol setting di remote Kemudian pilih more setting Kemudian kalian pilih apps dan pilih Google Play Store Klik open Nah, tunggu sampai loadingnya selesai Nah, ini tampilan Google Play Store ya Kemudian kalian cari aplikasi yang namanya ini Button mapper Kalian klik yang ini Kemudian kalian pilih install Tunggu sampai instalasinya selesai Nah, jika sudah selesai seperti ini Kalian klik tombol open Nah, disini akan ada notifikasi bahwa Button mapper butuh akses start accessibility service Nah, kalian klik OK saja Kemudian kalian masuk ke menu accessibility nya Dengan cara Klik back Klik back Klik back lagi Eh, sudah selesai ya Nah, kita klik OK lagi Kemudian kita pilih device preference Kemudian kita cari yang accessibility Nah, ini menu accessibility kita klik OK Kemudian kalian cari button mapper Ini di klik OK Kemudian kita enable ini nih Button mapper nya Kita turn on OK Nah, sudah selesai Nah, sekarang Kita akan mapping button Untuk screenshot nya Dengan cara sebagai berikut Kalian pilih add button Kemudian kalian pilih add button Nah, disini screenshot nya Saya ingin menggunakan Nomor 1 ya Jadi, saya akan tekan nomor 1 Yang ini nih Kalian bisa lihat Nah, sudah tampil ya 1 Nah, ini kalian klik OK lagi Untuk masuk ke dalamnya Nah, ini noteng saja Nah, kalian Aktifkan customize nya dulu Diklik OK Nah, kemudian kalian Pilih menu long press ini Klik OK Di long press ini Kemudian kalian cari yang ini Screenshot Klik OK Kemudian kalian back Kalian back Dan kalian back Nah, disini Nah, untuk settingan button mapper nya Disini kita sudah selesai ya Dan untuk cara screenshot nya Kalian bisa tekan tombol 1 ini yang lama Nah, hasilnya akan seperti di layar Yang ini ya Sudah ada notifikasi screenshot di bawah kiri layar Dan untuk hasilnya kalian bisa masuk ke file manager kalian Disini saya menggunakan file commander Jadi, saya akan buka file manager saya Yaitu file commander Yang ini Yang ini Dan kemudian Dan kemudian saya akan pilih picture Nah, berikut hasil screenshot yang tadi kita coba Di sebelah kiri ini Nah, ini adalah hasil screenshot nya Oke, cukup sekian tutorial Kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mengembangkan channel Akang Sharing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sampai jumpa di video